Ketiga kolam ini akan dipasang sistem filtrasi yang sangat sederhana, bentunya menghasilkan air kolam yang berning. Kolam ini memiliki ukuran 100 cm dengan tinggi 50 cm dan lebarnya 60 cm. Bentuknya akan digunakan memelihara ikan-ikan kecil dengan kapasitas per kolam mencapai 250 ekor. Jadi ketiga kolam ini akan dihuni 750 ekor ikan kecil. Sekarang prosesnya akan dimulai. Tahap pertama harus membuang air yang ada pada kolam sebanyak 50% agar mempermudah setting dan mengatur jarak masing-masing kolam. Saat pembersihan atau perawatan berkala kita melakukannya lebih mudah. Pompa yang digunakan cukup besar dan pembuangan air di sini sangat cepat sekali. Dibantu oleh Om Ros, sahabat saya, Pelanggan Sakuravis. Sambil menunggu pembuangan air kolam, di sini akan saya setting media filter yang digunakan pada filter talang dengan panjang 60 cm. Media filter yang digunakan pada chamber pertama bagian bawah, kerang waster sebanyak 700 gram. Untuk media filter biologis di sini saya gunakan bioring sebanyak 500 gram pada masing-masing filter talang. Dan media biologis yang kedua saya gunakan biobol berbentuk rabutan sebanyak 30 biji pada masing-masing filter talang. Sepertilah susunan media filter chamber 1, 2, dan 3 pada tahap pertama. Tahap berikutnya saya tambahkan media filter mekanis pada chamber pertama di atas kerang waster. Semua media filter sudah terpasang, sekarang saatnya kita install pada kolam fiber. Di sini saya menggunakan mesin water pump ukuran 103. Mesin pompa sudah terpasang, saatnya kita coba running. Seperti ini susunan media filter sudah terpasang, di sini bisa kita lihat bahwa media filter sudah terendam dengan baik. Untuk kolam yang kedua, saya pilihkan mesin pompa yang ukurannya lebih kecil, di sini 1600 dengan kapasitas 1600 liter per jam. Pemilihan yang lebih kecil untuk menghindari ikan-ikan kecil tersedot pada mesin pompa aquarium atau kolam. Dan lanjut pemasangan pada kolam yang kedua. Terima kasih telah menonton! Lanjut pemasangan pada kolam ketiga, saya gunakan mesin 1200 karena digunakan untuk menampung ikan yang sangat kecil. Baby-baby dari ikan molly akan ditampung pada kolam yang nomor tiga. Pemasangan filtrasi pada ketiga kolam sudah selesai, sahabat. Pada kolam ketiga, menggunakan mesin 1200 dengan mesaran air, bisa sahabat lihat pada video berikut ini. Untuk kolam yang nomor dua, menggunakan mesin 1600, lumayan besar ya sahabat. Dan kolam yang pertama menggunakan mesin 103 dengan kapasitas 2000 liter per jam. Kita tunggu sebentar sambil ngopi, kita lihat apakah ada masalah pada filtrasi seperti ini. Tapi, untuk depan-depan yang pemula, pada jam berketiga, hindari menggunakan biobol yang berbentuk bulat. Karena akan mudah menutupi lubang output dari filter talang, sehingga air akan melubir keluar dari filter talang. Untuk kolam ini bersifat outdoor, sahabat. Kemungkinan yang muncul, air akan mudah berwarna hijau. Solusinya, pada jam berketiga, biobol akan kita pindahkan pada jam berketiga, dan jam berketiga akan dihuni oleh lampu UV. Dengan begitu, kondisi air kolam akan tetap bening, tidak mudah ditunggu hialga yang menyebabkan air berwarna hijau. Seperti itulah settingan filtrasi untuk kolam ukuran 100 cm. Dan sahabat yang suka dengan video ini, bantu like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada video Sakura Fish berikutnya.